Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan di meteorologi dan klimatologi Alat yang pertama adalah gun belani Gun belani merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari Satuannya kalori atau cm persegi Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam yaitu pada pagi hari 207.00 Bagian-bagian gun belani terdiri dari 5 bagian Yang pertama bola kaca Yang kedua bola tembaga hitam atau black net copper spear Dan ketiga tabung buret Dan keempat aquades Dan kelima tempat alat atau hosing Cara kerja alat ini Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari Terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam Panas hasil serapan tersebut dikenakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya Uap air yang dihasilkan masuk dalam resiver Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret Uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar resiver Pegamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar resiver Setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar resiver Setelah terjadi pengumbunan selama 24 jam Alat yang kedua adalah kambal stogas Berfungsi sebagai pencatat lama penyinaran matahari Satuannya jam dan persentasinya persen Kambal stogas merupakan alat recording Dimana hasil pengukurannya dicatat dalam bias yang berupa jejak pembakaran oleh pengfokusan sinar matahari Kambal stogas digunakan untuk mengukur lama matahari bersinar pada pengamatan agro klimat Pergantian bias atau pengamatan dilakukan pada jam 12.00 Bagian-bagian alat kambal stogas Kambal stogas terdiri dari 5 bagian utama Yang pertama bola kaca pejal Yang kedua tempat pias dan kertas pias Ketiga busur penjepit bola kaca yang dilengkapi dengan skala derajat lintang Yang keempat tiga buah skrup penyanggah untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara yang sebenarnya Yang kelima papan skala untuk membaca pias atau sunshine scale Cara kerja latini Saat matahari bersinar cerah Seri matahari yang jatuh pada bola kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias Pengfokusan itu akan membakar kertas pias Pergerakan matahari dari timur ke barat Karena adanya rotasi bumi Akan menggeser pembakaran pada kertas pias Saat pengamatan jam 18.00 waktu setempat Pias diangkat dan diganti Kemudian dibaca jajah pembakarannya dengan menggunakan papan skala untuk memperoleh data lama matahari bersinar Alat yang ketiga yaitu Aktinograf Fungsi latini untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal Satuan kalor per cm persegi Kertas grafik dipasang dan diganti setelah sore hari Pukul 18.00 waktu Indonesia Setempat Bagian-bagian aktinograf Yang pertama sensor yang terdiri dari masing-masing dua strip bimetal yang bercat hitam dan putih Yang kedua gelas dome atau bulatan bola gelas yang transmisikan 90% energi elektromagnetik Yang ketiga plat pengatur bimetal Yang keempat mekanik pembesar Yang kelima tangkai dan pina pencatat Yang keenam drum clock atau selinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias Yang ketujuh pengatur atau rata-rata air Yang keelapan Container silikagel menyerap pop air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan gelas dome Yang ke sembilan bagian dasar Yang ke sepuluh penutup atau cover Prinsip kerja alat ini Prinsipnya apabila suhu berubah menjadi tinggi Keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya muainya lebih rendah Sedangkan jika suhu menjadi rendah Keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi Logam dengan koefisien muai lebih besar atau tinggi akan lebih cepat memanjang Sehingga kepingan akan membengkok melengkung sebab logam yang satunya lagi tidak ikut memanjang Biasanya keping bimetal ini terbuat dari logam yang koefisien muainya jauh berbeda Seperti visi dan tembaga Alat yang keempat yaitu termometer tanah Prinsipnya alat ini termometer tanah digunakan untuk mengukur suhu tanah pada beberapa kedalaman yang terdiri tentukan Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 20, dan 100 cm Dilakukan 3 kali sehari pada pukul 0, 7, 10, 13, 10, dan 17, 10 Termometer tanah ini mengukur 2 jenis tanah yaitu tanah berumput dan tanah gundul Bagian-bagian alat termometer tanah Terdiri 1 set termometer tanah terdiri atas 6 buah termometer tanah Termometer yang didesain khusus untuk mengukur suhu tanah Yang kedua 5 buah besi penyangga atau untuk termometer pada kedalaman 0-20 cm Yang ketiga 2 buah pipa pelindung dan parafin mengwaks untuk termometer pada kedalaman 20-100 cm Alat yang kelima yaitu cup anionometer Cup contour anionometer digunakan untuk mengukur kecepatan laporan angin pada ketinggian-ketinggian yang ditentukan Dengan satun kilometer atau jam diamati pada jam 07.00, 07.30, 10.00, 13.30, 14.00, 16.00, 17.30, dan jam 08.00 Cup contour anionometer terdiri dari 3 bagian Yaitu yang pertama 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat Yang kedua counter dan ketiga tiang Cara kerja alat ini Saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter Tiga kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0.01 Data diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut Kecepatan terata setelah mampu ruade jam Keterangan Pembacaan pertama Pembacaan awal ruade jam Pembacaan yang kedua Pembacaan akhir ruade jam Alat yang kira menolah sangker pelat meteorologi Termometer bola ini termasuk alat non-recording Alat ini digunakan untuk mengukur suhu darah pada saat pengamatan Dan untuk mengukur suhu tertinggi T maksimum dan terendah Atau T minimum Yang terjadi dalam perhitungan 24 jam atau 1 hari Bagian-bagian alat Pertama Air raksa Yang kedua bola termometer Yang ketiga skala suhu Yang keempat termometer maksimum Terdiri dari 4 bagian Yaitu yang pertama bola termometer Air raksa Skala suhu Dan celah sempit Termometer minimum Terdiri dari 4 bagian utama Yang pertama bola termometer Alkohol Skala suhu Dan indeks Cara kerja latini Pada termometer maksimum Ciri khas dari termometer ini adalah Terdapat penyempitan pada pipa kepiler Dekat reservoir Air raksa dapat melalui bagian yang sempit ini Pada suhu naik dan pada suhu turun Air raksa tak bisa kembali ke reservoir Sehingga air raksa tetap berada Posisi sama dengan suhu tertinggi Setelah dibaca posisi ujung air raksa tertinggi Air raksa dapat dikembalikan ke reservoir Dengan perlakuan khusus Yaitu diayunkan Termometer maksimum Mengukur suhu udara ekstrim rendah Zat cair dalam kapiler gelas adalah alkohol yang bening Pada bagian ujung atas alkohol yang memuai Atau menyusut Terdapat indeks Indeks ini hanya dapat dilorong ke bawah pada suhu rendah Oleh tinggalkan permukaan bagian ujung kapiler alkohol Bila suhu naik alkohol memuai Indeks tetap menunjukkan posisi suhu terendah Setelah ujung indeks yang dekat meniskus Alkohol dibaca dan dicatat Dengan perlakuan khusus Indeks dikembalikan mendekati Meniskus alkohol Posisi termometer pada waktu mengukur Hampir sama dengan termometer maksimum Yaitu agama datar Perkodeo diperhatikan bahwa kapiler alkohol Harus dalam keadaan bersembung Tidak boleh terputus-putus Bila kapiler alkohol terputus Termometer tidak boleh lagi dipakai Sebagai alat pengukur suhu Harus dibetulkan terlebih dahulu Pengamatan sekali dalam 2 jam Alat yang ketujuh adalah anemometer Alat ini berguna untuk mengukur Arah dan kecepatan angin Pada ketenggian 10 meter Saat pengamatan dan termasuk Alat dan recording Data yang ditemukan berupa Data kecepatan angin dalam satuan Knot atau mil per jam Dan data arah angin yang dinyatakan Dalam satuan derajat Dan dilakukan pengamatan setiap jam Bagian-bagian alat ini Belfort Aeroven animometer Terdiri dari 4 bagian utama Yaitu yang pertama Baling-baling yang berhubungan dengan dinamo Yang kedua Vein yang berfungsi sebagai Penentu arah angin Yang ketiga Rekorder arah dan kecepatan angin Dan keempat Tiang Cara kerja alat ini Putaran baling-baling Oleh aliran udara Atau angin Diteruskan untuk memutar dinamo Putaran dinamo Akan menghasilkan arus listrik Perubahan kecepatan putar RPM Akan melendurkan Besarnya arus listrik Yang dihasilkan Perbedaan arus Yang dihasilkan oleh dinamo Akan diterjemahkan Oleh recorder Sebagai satuan-satuan Kecepatan angin Vein yang berfungsi Sebagai penentu arah angin Memutar badan pesawat Pada porosnya Dan dihubungkan Dengan sinkro transmitter Adanya power supply 110 volt Yang melewati Sinkro transmitter Diminakan untuk Menentukan arah angin Pada recorder Alat yang kedelapan Adalah ISRS Automatic Solar Radiation Station Alat ini Mengukur tingkat Radiasi matahari Yang dibantukan Matahari ke permukaan bumi Selain itu Alat ini Mengukur radiasi Secara global Dan matahari Alat ke-9 Alat ukur Hujan Otomatis Helmen Alat ini Sebagai alat penakar Penakaran hujan Secara otomatis Atau recording Atau dapat menunjukkan sendiri Data yang menghasilkan Hujan Dengan alat ini Adalah waktu Saat terjadinya Hujan Per jam Rode hujan Rode hujan Per jam Tensitas curah Hujan Baru milimeter Per minit Atau milimeter Per jam Dan jumlah corong Hujan Per milimeter Semua pengukuran tersebut Untuk periode waktu 24 jam Atau suatu hari Bagian-bagian Alat penakar hujan Otomatis Tipe helmen Terdiri dari beberapa Bagian utama Yaitu yang pertama Corong penakar Dengan Luas 200 cm Persegi Yang kedua Tabung dengan pelampung Yang dihubungkan Dengan penah Yang ketiga Jam pemutar Dan kartas pias Yang keempat Pipas Sipon Untuk menentukan Batas ketinggian air Pada tabung Pelampung 10 mm Yang kelima Panci penampung Air hujan Yang keenam Budi penakar Cara kerja Adat ini Saat terjadi hujan Air hujan Yang tercurah Masuk dalam corong Penakar Air yang masuk Dalam corong Penakar Dihadirkan Masuk dalam Tabung Pelampung Penambahan Air hujan Yang masuk Dalam tabung Pelampung Akan mengangkat Pelampung Yang berhubungan Dengan pena Ke atas Pergerakan pena Akan membentuk Grafik Pada pias Yang diputar Oleh jam pemutar Dimana Sumbu X Adalah Waktu Antara Jam 07.00 Hari ini Sampai Jam 07.00 Hari esok Dan sumbo Y Adalah jumlah Curah hujan Dengan nilai 0-10mm Setelah mencapai Nilai 10mm Pada pias Air yang tertampung Dalam tabung Pelampung Dikeluarkan Melalui pipa sipon Dan pena Turun hingga Nilai 0 Pada pias Pergerakan Naik turunnya pena Akan terus Perlangsung Sampai hujan Berhenti Air yang Dikeluarkan Dari tabung Pelampung Kemudian Tertampung Dalam penci Penampung Dan pada saat Pergantian Pias Air yang tertampung Ditekar Dengan gelas Ukur Dan dicatat Pada pias Alat yang Kesepuluh Penangkar hujan Observatorium Penangkar hujan Observatorium Merupakan Penangkar hujan Yang terukur Apabila dapat Mencatat sendiri Penangkar hujan OBS Profisi untuk Mengukur jumlah Curah hujan Yang jatuh Pada perumpukan Tanah Dalam perut Waktu 24 jam Jumlah curah hujan Yang terukur Dinyatakan Dalam satuan Millimeter Penangkar hujan OBS Pada pengamatan Agrokrimat Diamati Tiap jam 0.7.00 Waktu setempat Sedangkan Untuk pengamatan Sinoptik Diamati Tiap jam Bagian 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 Alat Penangkar hujan OBS Terdiri dari Lima bagian Utama Yaitu Yang pertama Corong penangkar Yang berbentuk Peningkaran Yang dapat Didepas Dengan Luas 100 cm Persegi Yang kedua Tabung Penampung Air hujan Yang ketiga Keran Untuk Mengelurakan Air Yang keempat Penyanggah Yang kelima Gelas ukur Dengan Skala 0 Sampai 25 Millimeter Cara kerja Alat Ini Saat terjadi Hujan Air hujan Yang tercurah Masuk Dalam Corong Penangkar Air Yang masuk Dalam Penangkar Dioderkan Dan Terkumpul Di dalam Tabung Penampung Pada Jam-jam Pengamatan Air hujan Yang tertampung Diukur Dengan Menggunakan Gelas ukur Apabila Jumlah Curah Hujan Yang tertampung Jumlahnya Menlebihi Kapasitas Ukur Gelas ukur Maka Pengukuran Dilakukan Beberapa Kali Hingga Air Hujan Yang tertampung Dapat Terukur Semua Alat Yang Kesebelas Open Evaporimeter Dating Ini Menggunakan Untuk Mengukur Daya Penguapan Lapisan Udara Dekat Tanah Evaporimeter Merekam Penguapan Yang terjadi Dengan Cara Membaca Angka Yang Ditunjukkan Sesuai Tinggi Permukaan Air Dalam Penci Satuan Dasar Untuk Alat Evaporimeter Dalam Bagian Bagian Alat Open Van Evaporimeter Yang Pertama Open Van Terdiri Dari Empat Bagian Yang Pertama Panci Dari Stand Dari Diameter 122 Dan Tinggi 25,4 Yang Kedua Hook Gauche Alat Pengukur Tinggi Permukaan Air Dalam Panci Yang Ketiga Steel Wel Tempat Hook Gauche Dan Sekaligus Pencegah Terjadinya Gelombang Saat Pengukuran Yang Keempat Floating Thermometer Atau Thermometer Apung Thermometer Maksimum Dari Minimum Air Cara Kerja Alat Ini Dengan Adanya Penguapan Permukaan Air Pada Panci Akan Berkurang Pengukuran Dilakukan Di Dalam Stain Wel Yang Terdapat Lubang Pada Lasarnya Untuk Jalan Masuk Air Jumlah Air Yang Menguap Dalam Jangka Waktu Tertentu Diukur Menggunakan Hook Gauche Dengan Merubah Tetak Ujung Jarum Sampai Menyentuh Permakan Air Pengamatan Dilakukan Dengan Pencatat Hasil Pengukuran Perubahan Tinggi Air Pada Panci Penguapan Pencatatan Kecepatan Angin Rata-Rata Dari Cup Counter Anemometer Serta Pencatatan Jumlah Curah Hujan Dari Penakar Hujan OBS Yang Terpasang Tidak Terjadi Hujan Dan Masih Mungkin Dilakukan Pengukuran Pengukuran Tetap Berlakukan Dan Perhitungannya Menambahkan Jumlah Curah Hujan Yang Terjadi Dalam Perhitungan Selisih Tinggi Permukaan Air Atau Dirumuskan Sebagai Berikut Penguapan Selama Waktu Antara P1 Dan P2 Sama Dengan P1 Kurang P2 Ditambah H Yang Dimana P1 Sama Pengamatan Ke 1 P2 Adalah Pengamatan K2 Dan H Adalah Jumlah Curah Hujan Selama Waktu Antara P1 Dan P2 Bila Tidak Hujan Atau Bila Tidak Hujan Hujan Sama Dengan Nol Variable H Dapat Dihilangkan Alat Yang Kedua Adalah AR SW Yaitu Automatic Rain Water Station Alat Ini Dugunakan Untuk Mengukur Intensitas Kendungan Zat Kim Yang Terdapat Di Dalam Air Hujan Alat Yang Kedua Adalah Heavy Sampler Alat Ini Dugunakan Untuk Mengukur Konsentrasi Zat Pencemar Yang Ada Di Udara Cara Kerja Alat Ini Adalah Udara Yang Menggandung Partikel Debu Dihisat Mengalir Melalui Kertas Filter Dengan Menggunakan Motor Debu Akan Menempel Pada Kertas Filter Yang Nantinya Akan Diukur Konsentrasinya Dengan Cara Kertas Filter Tersebut Ditimbang Sebelum Dan Sesudah Sampling